selamat menikmati tentunya menggunakan tepung ketan rosebren ini sangat referensi sekali untuk hidangan saat lebaran bahan-bahannya yang harus kita siapkan disini ada 250 gram tepung ketan rosebren 50 gram gula pasir rosebren ada 6 sendok makan air kapur siri sedikit garam vanilla cream telur 1 butir 1 sendok margarin rosebren dan setengah sendok ovalet dan ini untuk wijennya untuk bahan taburan langsung saja kita masukkan telurnya 1 butir mulai pasir rosebren sedikit vanilla cream ovalet margarin dan juga garam yuk kita wis kita kocok sampai gulanya larut ya jadi setelah adonannya kita campur dan mengembang seperti ini sampai gulanya larut baru kita masukkan tepung ketan rosebren sebanyak 300 gram ada 6 sendok makan air kapur siri dan ada 100 ml air kita campur habis ini nanti kita uleni sampai adonannya kalis ya setelah adonannya kita uleni dan kalis seperti ini habis ini waktunya kita untuk membentuknya disini ada 2 bentuk ada yang kecil-kecil seperti ini menggunakan tutup botol kecap dan yang panjang seperti ini langsung saja ya kita buat yang contoh yang kecilnya kita siapkan wijen secukupnya disini wijennya kita basahkan terlebih dahulu kita kasih air sampai seperti ini disini kita masukkan ini yang menggunakan botol kecap dan kecil-kecil seperti ini kalau tidak ada botol kecap seperti ini kita bisa pakai tangan kita lakukan seperti ini setelah adonannya semua dijedak sampai habis waktunya nanti kita goreng adonannya setelah adonannya kita bentuk seperti ini lalu kita goreng menggunakan minyak panas dengan api yang sedang kita goreng semua sampai adonannya terapung dan berwarna coklat keemasan tadi kita juga sudah buat kurang lebih hasilnya seperti ini cantik waktunya habis ini kita plating ya sahabat tbk ini dia kue kering dari rosebrand kue keciput menggunakan tepung ketan rosebrand semoga ilmunya bermanfaat ini bisa jadi referensi buat menu lebaran jangan lupa like, komen, dan subscribe di youtube channel tbk amanda2 saya mumun tim dimu dari rosebrand mengucapkan selamat merayakan idul fitri bahas dia sukses pasti pakai rosebrand musik